Viral video penganiayaan di sebuah tempat karaoke di Boyolali, Jawa Tengah yang terekam pada Senin 21 November 2022 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Video tersebut mengakibatkan lima pegawai karaoke terluka. Diduga penganiayaan melibatkan anggota Kopassus. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Boyolali pada 22 November 2022 pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Penganiayaan pegawai karaoke di Boyolali tersebut terekam kamera CCTV. Tak berselang lama, polisi menangkap dua orang pelaku penganiayaan di PA karaoke Boyolali yang videonya viral di media sosial. Polisi mengungkap motif kasus penganiayaan yang mengakibatkan sejumlah karyawan PA karaoke terluka. Kapolres Boyolali AKBP Asep Mauludin mengatakan motifnya karena kedua pelaku kesal tidak mendapatkan room karaoke di TKP PA Family Karaoke lantaran tidak ada ruangan karaoke yang kosong. Asep juga menjelaskan dari hasil pemeriksaan sementara, kedua tersangka ini datang ke PA karaoke di Jalan Pritis Kemerdekaan Boyolali hanya berdua saja. Mereka marah dan melakukan penganiayaan kepada karyawan tempat hiburan malam itu karena tidak ada ruangan karaoke yang tersedia. Sementara itu pihak Kopassus memberikan tanggapan terkait peristiwa penganiayaan yang diduga melibatkan seorang anggota. Kepala penerangan Kopassus Letkol Infanteri Marlon Silalahi membenarkan terdapat anggotanya yang terlibat dalam penganiayaan tersebut. Saat ini oknum anggota Kopassus itu tengah diproses. Untuk kejadian sendiri ya juga diawali atau motifnya karena kedua pelaku ini kesal. Tidak mendapatkan kursi karaoke di TKP PA Family Karaoke. Ya dikarenakan tidak ada ruangan karaoke yang kosong. Dan apakah masih ada tersangka lain yang belum diamankan dalam peristiwa tersebut? Ya kita akan kembangkan lagi ya nanti para tersangka ini kan akan kita ambil keterangan lebih lanjut. Apakah ada keterlibatan pelaku lain atau... Mohon izin dan mohon maaf, viral di Medsos ada dugaan keterlibatan oknum TNI. Tanggapan atau konfirmasi dari Pak Kapolres? Ya baik, terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa ini, ya ini akan ditanani oleh insansi terkait. Terima kasih telah menonton!